Jajaran pemerintahan Provinsi DKI Jakarta beserta pemerintahan Kota Jakarta Pusat akhirnya mengalih fungsikan gedung olahraga di kawasan Tanabang Jakarta Pusat sebagai tempat tinggal sementara untuk warga yang terlihat sejak kemarin menempati pinggir-pinggir jalan karena tidak punya tempat tinggal. Sekarang saya akan bertanya langsung pada wali Kota Jakarta Pusat, Pak selamat siang, terima kasih atas waktunya untuk Kompas TV. Masa apa menggendong olahraga ini nanti kelanjutannya bagaimana ya Pak? Ada beberapa warga yang akan dipanggung dan warga sesuatu yang memenuhi syarat untuk menampung menampung gedung olahraga ini sampai ke depan? Ya baik, warga yang ada di sini adalah warga yang kami coba identifikasi. Makanya kami ingin menampungkan mereka di Gor di Tanabang ini untuk melakukan proses identifikasi termasuk untuk pengecekan kesehatannya. Jadi mereka maksimal 24 jam dan mudah-mudahan ini menjadi bagian ikhtiar kita untuk mencegah corona yang ada di luar sana, terutama yang ada di masyarakat. Ini nanti gedung olahraganya yang akan dimanfaatkan sampai jangka waktu berapa lama ya? Apakah sampai kebijakan PSBB berakhirkah atau bagaimana? Tentu kita lihat perkembangannya, terutama perkembangan virusnya di corona itu sendiri. Jadi kalau sepanjang itu masih cukup tinggi perkembangannya di masyarakat, tentu ini masih tetap digunakan. Dan gedung olahraga ini memang kami tidak gunakan untuk kegiatan olahraga. Jadi memang sejak awal PSBB berlaku di DKI Jakarta, kan seluruh fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh DKI Jakarta, seperti taman, kemudian gelagang remaja, seperti Gor, ini tidak kami tutup. Jadi saat ini kami memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat juga. Oke, selain menampung warga dengan alas tidur, tempat tidur, dan dapur umum nantinya akan ada fasilitas tes kesehatan juga kah? Ya, dapur umum sudah ada, fasilitasnya sudah ada, termasuk kesehatan juga menjadi bagian juga. Termasuk teman-teman dari sosial, ini kan terdekat dengan asesmen gitu kan, asesmen di cek latar belakangnya dari mana, dan apa supaya kami punya cerita, punya data, siapa-siapa saja mereka yang ada. Nantinya yang diizinkan menempati Gor ini sampai lebih dari 24 jam siapa saja Pak? Ya, kalau memang itu sesuai dengan hasil asesmen kita, gitu, ternyata memang yang pada warga yang memang kebutuhan, tentu hasil asesmen yang akan menentukan gitu ya, dan menentukan. Nah, sebentar itu Pak, hasil asesmen nanti menentukan. Terkait dengan siapa yang selamatkan ini kan, banyak juga yang mereka sudah, sebenarnya mereka bisa tinggal, tinggal dengan saudaranya, dengan keluarganya, dan sebagainya. Di awal ini kan sempat dikatakan bahwa Gor ini tadinya hanya akan ditempati oleh warga yang baru saja kehilangan tempat tinggal seperti kontrakan, atau in the cost, karena tidak lagi mampu membayar sewa, karena sejak PSBB kan usaha banyak yang tutup. Apakah pada prakteknya nanti seperti itu, atau tidak hanya untuk warga yang seperti itu saja? Itu nanti hasilnya asesmen, Pak. Hasilnya asesmen. Orang latar belakang itu dicari, dicari tahu, dicari tahu asesmennya, dicari tahu apakah ini alasannya. Itu tuh mereka tadi sebelumnya ditanya nanti, dia kerjanya sebelumnya di mana, kita mungkin dengan teman-teman di dinas nakratera, kan bisa menghubungi betul nggak yang bersangkutan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi hasil asesmen lah yang menentukan nantinya. Hasil asesmen ini kira-kira kapan? Ini sedang diolah nih, ini sedang diolah oleh teman-teman dari sosial, apa namanya, nanti hasilnya apa dapatkan ke kami, dan nanti dengan rekomendasi itu kami bisa menentukan siapa yang boleh, siapa yang apa, dan sebagainya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Satu-satunya untuk Kompas TV. Saudara, untuk saat ini, gedung olahraga Tanah Abang sudah digunakan oleh sejumlah total 55 warga yang diamankan oleh Satpo PP semalam, yang terlihat berkumpul di sepanjang ruas jalan kawasan Tanah Abang. Dan sampai saat ini belum ditentukan sampai kapan gedung olahraga ini nantinya akan dipakai, apakah menunggu PSBB selesai, atau lebih cepat lagi dari itu. Untuk saat ini, Pemprov DKI juga dikabarkan akan menggunakan langkah yang sama untuk kawasan lainnya di Jakarta, karena memang diperkirakan bahwa warga yang akan kesulitan mendapatkan tempat tinggal, atau warga yang sudah tidak punya tempat tinggal lagi ini, akan semakin banyak seiring dengan kebijakan PSBB yang masih diperpanjang oleh Pemprov DKI Jakarta. Alexander Andalina, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.